selamat menikmati powder dan soda kue jadi kalau kalian mau tau cara bikinnya gimana jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai ya dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video aku subscribe channel aku ya terima kasih sebelumnya yuk kita ke tutorialnya disini aku ayak terlebih dahulu bahan keringnya disini ada tepung terigu setengah sendok teh soda kue dan setengah sendok teh baking powder satu sendok makan tepung maizena kita ayak terlebih dahulu biar hasilnya halus tidak ada yang bergerindil kemudian kita sisihkan terlebih dahulu kemudian haluskan 3 buah pisang misinya aku menggunakan pisang amun yang sudah matang kita haluskan menggunakan garpu sampai halus kemudian kita sisihkan terlebih dahulu kemudian kita masukkan 2 butir telur 150 gr gula pasir dan sedikit panili ini kita mixer sampai mengembang kental putih dan berjejak nah ini sudah mengembang kental putih dan berjejak kita matikan mixernya selanjutnya masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi dan mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur saja ya kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa subscribe channel aku dan aktifkan tombol loncengnya ya terima kasih sebelumnya selanjutnya disini aku masukkan 1 saset susu kental manis aduk kembali dan masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit atau secara bertahap ya mixer kembali dengan kecepatan rendah dan disini aku aduk dengan spatula selanjutnya masukkan mentega yang sudah cair tadi aduk kembali dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah ya pastikan benar-benar tercampur nah ini sudah kita masukkan ke dalam loyang jadi kalau margarin masih mengendap itu menyebabkan kuenya menjadi bantas nah disini aku sudah siapkan loyang disini aku menggunakan loyang ukuran 20 cm kemudian kita masukkan adonan ke dalam loyang jangan lupa loyangnya diolesi mentega dulu ya dan diberi sedikit tepung nah hentak-hentakan terlebih dahulu biar udara terperangkap keluar disini aku menggunakan cokocip untuk pemanisnya biar cantik sesuai selera kalian nah ini siap untuk kita panggang nah disini aku sudah panaskan open tank ring aku panaskan selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil kemudian kita panggang bolunya selama 60 menit ya dan jangan lupa kita taruh di rak paling tengah nah ini sudah 60 menit kita tes tusuk menggunakan tusuk sate ini sudah matang kita angkat kemudian kita tunggu agak hangat terlebih dahulu bolunya setelah agak hangat kita keluarkan dari loyang ini bolunya cuma 2 telur dan tidak menggunakan este namun menggunakan baking powder dan soda kue tapi hasilnya sangat enak rasanya manis pas menurut aku manisnya kalian wajib coba kalau kalian suka dengan video aku jangan lupa subscribe ya sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih telah menonton